Halo teman teman Kembali lagi dengan saya Di youtube Hadir semuanya teman teman Menonton bagaimana Cerita kami selanjutnya Disini kami akan membuat Pembibitan penyamaian Padi Dengan cara sekilas Video kami bisa Untuk menghibur saudara semua Dimanapun anda berada Jangan lupa Untuk selalu Support channel ini Agar semakin berkembang Oke teman Disini menyangkul Untuk membuat Jalur Ataupun batas Pertangan Bibitannya Supaya kita bisa jalan Nantinya saat Menyabur Ini yang sudah disiapkan ya teman teman Satu lagi menimba Satu lagi Meratakan Ataupun menarik Lumpur Yang telah dicangkul itu tadi Itulah teman teman Bagaimana cara membuat Pembibitan Ya bisa kita Lihat secara Simple video ini Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Ataupun dapat Menghibur saudara Kurang lebih Ada kesalahan Dari video ini Mohon dimaafkan Disini saya hanya membuat video ini Hanya sekedar Untuk Hiburan Apabila kalian Menarik Video ini Silahkan anda komen Anda like Anda subscribe Karena video ini Hanyalah Kegiatan saya Sehari-harinya Jadi Di video kali ini Beginilah teman teman Semuanya Cara membuat Pembibitan Yang bagus Dan satu lagi Ada tukang Angkat Padinya Ya teman teman ya Jadi Mengapa dibuat Sini Bikin cantiknya Persamen ini Supaya Nantinya bibitnya Kalau tumbuhnya Bagus ya Bagus Kenapa diratakan Dengan Secara merata Supaya Pada saat Nantinya Dimasukkan air Dia merata Airnya Tidak ada Ketebalan Tidak ada Ketipisan Sehingga Waktu Membibit pun Atau masukkan air pun Sangat enak Sangat cantik Bila dipandang Jadi Ibaratkan Kalau kita Buat ini Cantik Penyamiannya Kita pun Nantinya Pada saat Mencabut Badinya pun Mungkin Tanah-tana Gak ada yang Keras ya Semuanya Lembut Sehingga Sehingga Kita pun Pada saat Mencabut Samenya Tidak Rampu Akar-akarnya Apabila Kalau Tanahnya Tidak rata Mungkin Sebagian Akan keras Untuk Dijabut Sehingga Mengakibatkan Akar-akarnya Rampu Dan Mengakibatkan Apabila Ditanam Mungkin Agak Lambat Perkembangannya Karena Kenapa Lambat Perkembangannya Karena Ada Tumbuhan Kalau Akarnya Kurang Memadai Akan Lambat Pertumbuhannya Jadi Kalau Rata ini Nanti Semuanya Dibuat Beda Dengan Persemen Ini Mungkin Semuanya Sampai Bagus-bagus Dan Mudah Dijabut Jadi Beginilah Yang saya Ceritakan Dalam Video ini Ketika Teman-teman Jadi Itulah Yang bisa Saya Simpulkan Ceritanya Jadi Perlu Kita Perhatikan Kalau Membuat Persemen Itu Haruslah Rata Agar Bisa Dijangka Oleh Air Nantinya Kalau Kita Memasukkannya Dan Airnya Pun Nanti Akan Rata Sehingga Padinya Bagus Tumbuhnya Ya Beginilah Teman-teman Reaksi Cara Membuat Bimbitan Dan Dilakukannya Tahap Pertama Tadi Sudah Selesai Tahap Kedua Ini Akan Selesai Tahap Ketiga Ini Sudah Mulai Selesai Jadi Perlu Diperhatikan Teman-teman Dengan Rintis Video Ini Supaya Kita Semua Tahu Yang Sudah Tahu Bisa Diskip Yang Sudah Tahu Bisa Ditonton Sampai Habis Inilah Kegiatan Petani Di kampung Saasa Membuat Bimbitan 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 Satu Menarik Lumpur Lumpuran Satu Merata Agar Teman-teman Sampai Mantap Kerjasamanya Bikin Kerjaan Cepat Siapnya Langsung Dikotong Royong Tahap Ketiga Akan Selesai Nantinya Akan Menabur Bini Yang Sudah Siap Untuk Ditabur Kebedingan Penyamian Ini Kira Selesai Tahap Ketiganya Ternyata Rata Semuanya Oke Teman-teman Bisa Kita Lihat Disini Inilah Cara Membibit Menaburan Bisa Kita Lakukan Semuanya Teman-teman Ternyata Menyebur Itu Bukan Bukan Segampang Membalikkan Tangannya Harus Kita Hati-hati Karena Saat Kita Menyaburkannya Ada Juga Yang Tebal Ada Juga Yang Bergumpal-gumpal Jadi Perlu Ketelitian Di video Kila ini Kalau kita Lihat Secara Sekilas Penyaburannya Sangat Anda Tidak Berhati-hati Ini Video ini Sudah Saya Percepat Agar Turasinya Tidak Lebih Amang Batas Jadi Saya Percepat Agar Kalian Paham Dalam Menonton Video Ini Jadi Teman-teman Satu Lagi Harus Anda Paham Kalian Sudah Menyabur Seperti Ini Bibit Saya Harap Kalian Harus Menyabur Juga Racun Keong Supaya Keong Yang Ada Di Dalam Persamian Mati Sehingga Kita Lagi Tidak Kesusahan Lagi Kita Gawalahan Karena Keong Ini Merupakan Yang Bisa Memakan Padi Padi Ini Sehingga Terjadinya Nanti Di Tengah Nanti Ada Berbolong Di Pinggir Nanti Ada Berbolong Itu Adalah Bekas Keong Emas Yang Memakan Padi Kita Jadi Di Persamian Ini Harus Kalian Kita Taruh Racun Keong Agar Keong Mati Semuanya Perlu Kita Perhatikan Jadi Setibanya Nanti Keong Sudah Mati Mungkin Resiko Ada Lagi Temannya Perlu Anda Sabur Juga Kurater Untuk Membasmi Apabila Contohnya Kita Sudah Pasang Jaring Ternyata Kalau Di Kampung Kampung Ada Juga Ayam Ya Kadang Juga Diracun Supaya Kenapa Supaya Mungkin Ada Berpikiran Yang Positif Mungkin Ada Berpikiran Negatif Supaya Terjaga Bibitnya Tidak Dimakan Oleh Burung Burung Berpati Ayam Bebek Segala Binatang Yang Berkelarnya Yang Bisa Memakan Padia Jadi Itu Perlu Ditaruh Supaya Tanaman Persamaiannya Aman Dan Tidak Mengulang Lagi Kedua Kalinya Jadi Begitulah Teman-teman Yang Perlu Anda Ketahui Dalam Video Singkat Saya Ini Apabila Anda Suka Dengan Video Ini Jelakan Anda Tonton Sampai Habis Jangan Lupa Like Jangan Lupa Comment Subscribe Teman-teman Jadi Inilah Video Ini Saya Buat Agar Kita Semua Tahu Bagaimana Sakitnya Petani Bagaimana Senangnya Petani Memang Petani Ini Dikarenakan Sakitlah Memang Petani Tapi Bagaimana Mau Dibuat Memang Ini Keadaan Harus Bisa Dijalankan Dengan Baik Jadi Tadinya Sudah Dibipitkan Disaburkan Sudah Merata Kita Lihat Ya Teman-teman Semuanya Sudah Merata Sudah Merata Mungkin Ini Sudah Selesai Videonya Terima 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 apabila kalian suka video ini silahkan komen subscribe like dan share supaya teman-teman kalian semuanya tahu bahwa upload video saya ini mengenai tentang pembibitan penyamaian tadi oke teman-teman ya ya oke teman-teman sampai sini dulu cerita saya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat kalau tidak bermanfaat silahkan diskip kalau bermanfaat silahkan ditonton sampai jumpa di video berikutnya saya mohon meneriori salam sesuatu terabut kita semua dimanapun kita berada salam dari holong tampo bolon jangan lupa untuk di subscribe like comment share oke teman-teman see you guys next time bye bye sampai jumpa di video berikutnya thank you selamat menikmati